Halo Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan kita ketemu lagi bersama channelnya Tupil Vlog dan juga ada teman setia di sana Halo Halo mantap ya oke hari ini kita ndak sempat bulang ya kawan kemarin sempat bulang ke sungai mencari ikan bersama itu saudara Danang dan hari ini kita ada kegiatan sedikit yaitu kali ini saya akan mencoba ya mencoba membuat bonsai dari bahan kimeng ini nanti akan saya tanam di pot sederhana ya pot sederhana yang sudah saya persiapkan dan ini nanti akan dibantu oleh saudara danang juga Riko Oke seperti apa kira-kira kita lanjut dan mantap mantap ini bahan bonsenya bisa apa ya orang ya bahan bonsenya sudah saya persiapkan saya mencoba akan saya pindah pot nih nanti ilulur jajal nge bonsai jadi bonsai bakali kimeng nanti supaya tampilannya lebih kelihatan indah ya walaupun ini masih proses jadi kebetulan sudah saya khawatir ya sekian rupa ini nanti tak jajal yang pot ini saya akan tampilannya keren saya ya nah ini potnya sederhana banget cuma made in sendiri ya ini jajal lho kemarin itu saya sempat mencoba bikin pot tapi hasilnya kok gini kipi ya saya apa-apa ya yang penting kita tetap berkarya Oke bisa langsung dicabut aja oke oke di kanut ya kita lepaskan plastik polibratnya nanti setelah itu kita rapikan akarnya supaya bonsenya jadi keren Oke kita lanjut kita lanjut ayo Bismillahirrohmanirrohim ini ini kawan-kawan jadi bonsai yang mau kita tanam supaya tampilannya menjadi lebih keren awas burimu nah ini dibantu temen setiawis konek 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 jadi persiapannya ini pakai giri supaya nanti bisa diputar nanti bisa dibantu ya enggak kok punya rapcha kok berperangnya temen gitu hehehe weh ke temen nah nanti kan bisa munyur ya iya 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 kok fungsi ini diinggai muter waktu ya sekadang digenggeranting digeng sembarang bisa weh lanjut ya lanjut Hai Oh 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 Ini Ini Oke, ya, dirampilkan, sih Di Rup-rup-rup-rup, sih Namanya di tatal, ya Iya Iya Ini, ini, ini Posisi, ini Posisi, ini, ini Gini 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 Cik percetan Itu untuk Cik ya Cik Oh, ya. Secara kurang-kurangnya eh kecil akarit di nanti nanti kecil mantap ke kamera mantap biar kelihatan jadi jadi supaya tampilan ini lebih keren ya jadi ditandur di port seperti ini ini sip 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 lanjut nih awas biar jika yang uang ya gendul jadi ya cek angkatan kiri cuma nunggu cek bapak genditik nah gilor kita ya eh saya was cara pekan jangkau kutus akarnya ini nanti lebih oke seperti ini tidak sepas ini sudah yang berminat tidak dikeluarkan sekarang saya tidak mengapa saya tidak mengapa yang juga ini hai 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 cacing gede bawang ini ini waduh puter terus awas ini ini jadi saya menemukan ulat Anu apa cacing lor ini bisa dibuat umpan mancing sebelumnya Aduh jadi karena medianya ini tanah ya ini akarnya ini sudah mulai kelihatan supaya tampilannya nanti kalau sudah besar kakinya bisa kelihatan saya coba rapikan ini kemarin saya pecah batang lor kita pantai tapi pantai isi lah Paji ya Paji ya ini kau duruk nih cek tolong pegangin ini hai 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 Toto duruk rabu prosesnya seperti ini lor ini belajar-belajar yang penting belajar sambil berkarya apa ngerti kok bisa sudah dibunuh dengan aku ya bukan di bidang bonsai saja sebenarnya ini kebetulan enggak punya kegiatan khusus alias enggak bulan bersama teman-teman jadi ya saya mencoba membuat bonsai lor jadi ini saya juga hobi orangnya makanya saya ingin belajar supaya gimana ya cara membuatnya itu saya juga penasaran kira-kira kita bersihkan dulu dari penamanya media yang menggumpal karena ini medianya tanah seperti ini wuih tanah kurang subur ayah doa ya mau coba dirapikan itu cocok-cocok itu salah satu-sahabatnya kumat ya kedu itu cukup dosor-diosor leper ya sama-sama di video-video banyak-banyak di putih potong kita lihat dulu ini saya bukan apa ya bukan ngasih tutorial cuman saya lagi belajar ini mudah-mudahan kritik dan sarannya para pecinta bonsai bagaimana cara membuat bonsai yang benar ya ini cuma iseng-iseng pindah pot jadi awalnya saya taruh di polybed ya cuman saya punya pot yang sangat sederhana sekali dan kebetulan dibantu oleh ini adik-adik supaya nanti tampilannya bonsai saya lebih keren ini prosesnya ini merapikan akar kalau sudah akarnya kita tata baru kita timbul lagi supaya cepat subur kalau kalahmu biar aku sampai jadi Alhamdulillah akarnya sudah mulai banyak kawan-kawan dan saya mencoba untuk merapikan akarnya ini supaya nanti kalau sudah jadi bonsai yang bagus akarnya tampil lebih keren jadi nanti kalau sudah bentuk ya katanya kurang gede sebenarnya seharusnya ini besar dan lekukannya mungkin kurang bagus buat teman-teman yang pecinta bonsai ini mohon maaf karena ini masih belajar ya belajar dan terus belajar ini membentuk bonsai kimeng di sini kita timer Terima kasih.